Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rian C Silverman terus berjuang dari Epicman jadi ada diskon coin dan seperti biasa kalau lagi ada diskon coin ada aja gitu yang DM gue baru gue cek DM ada notif pertama pertanyaannya adalah bang mata uang negara mana yang murah selalu ada mau ada diskon atau enggak, karena ini ada diskon buat teman-teman semua kalian komentar di bawah kalau kalian juga nyari mata uang lebih murah dari yang gue ini yuk kita sama-sama saling bantu saling sharing karena ya kalau gue sendiri ya susah juga gitu jadi buat teman-teman dalam video ini gue udah gue udah mengartikan bahwa kalian udah paham lah ya cara ganti mata uang gimana ya kan biar murah top upnya itu gimana ini legal loh guys ya kita kalau ganti mata uang tuh legal hitungannya karena kita juga bayar cuma lebih murah doang beda sama yang kalau misalnya ilegal tuh yang gak bayar atau yang refund itu beda itu pasti bakal dibayar akunnya tapi kalau yang ini kalau kalian nanya bang emang pindah mata uang aman akunnya di bandet gak? gak bakal karena kita juga bayar cuma pindah doang ya di game-game lain juga dari dulu sering kayak gitu ya nah buat teman-teman semua dalam hal ini gue ada mengartikan kalian udah paham kalau belum ngerti cara untuk pindah mata uang kalian bisa tonton video gue banyak di youtube tulis aja Kak Kennedy spasi cara ganti mata uang udah gitu aja ya oke mata uang paling murah tapi sebelumnya gue ngasih tau dulu ya guys ya kalau kalian punya iPhone atau iPad atau apalah yang Apple gitu lah ya gue mau ngasih tau ya ini yang paling murah ya oke ini dari iPhone gue ya tadi gue cek ya ini seperti biasa ya kalian bisa pindah ke Lebanon kalian bisa cek disini ini baru banget gue screenshot juga untuk Lebanon itu ya dia pake dollar gitu ya guys ya pake dollar ya kalau kalian pake iPhone itu gak ada pajak sama sekali jadi top up segitu ya segitu tuh tulis yang segitu ya segitu jadi kalau kalian bisa cek disini untuk promo yang 260 koin itu kan 0,99 dollar tuh berapa bang 0,99 dollar itu kalau kita nih gue sembari di HP yang satu buka Google ya convert mata uang itu 15300 untuk kurs saat gue bikin video ini karena kan kurs mata uang fluktuatif kadang naik kadang turun ya pas lagi turun enak tuh top up 840 koin untuk yang Lebanon di iPhone itu berapa bang 3,99 dollar itu 61.800 ya jadi ini murah banget dibanding rupiah kalau kalian pake rupiah top up karena pajaknya juga lumayan gede jadi tulisannya kan kalau di rupiah kan 840 koin kan 65.000 tapi pas kalian top up bisa berapa tuh 70.000an apa ya 75.000 apa guys apa 69.000 apa berapa karena pajaknya gede kalau kalian pake rupiah kalau kalian pindah ke Kenya atau ke Tanzania gitu-gitu itu pajaknya kecil banget bahkan gak ada gitu ya kemudian 3430 koin kalau untuk di iPhone dipake Lebanon itu 14,99 dollar itu 231.400 ya jadi jauh lebih murah itu kalau pake rupiah pake Android rupiah mahal guys pajaknya gede banget itu guys berapa itu guys bayarnya guys oke itu untuk ya clear ya untuk yang iPhone yang punya iPhone iPad gitu kalian bisa pindah ke mata uang Lebanon di iPhone pake apa bang untuk top upnya bayarnya ya seperti biasa sama aja gitu ya pake visa juga oke lanjut kita kembali ke e-football untuk e-football apa yang paling murah yang paling murah adalah jeng-jeng nah ini bukan ya guys ini Turki ini mahal ini Turki masih nyantol tadi gue baru ganti yang Turki ini masih nyantol gara-gara kemarin gue top up di game lain itu paling murah Turki jadi gue ganti ke mata uang Turki untuk e-football yang paling murah seperti biasa yang sering gue bilang temen-temen ya jadi buat temen-temen semua nah untuk e-football yang paling murah adalah kayaknya ya sejauh ini gue belum menemu yang paling lebih murah kalau kalian nemu yang lebih murah kalian bisa kabari gue gitu ya pasti ada yang lebih murah bang ada karena yang jasa-jasa top up juga kalau kalian lihat itu mereka itu ibaratnya ya kayaknya bukan kayaknya gitu karena dia murah banget gitu ya dan itu legal juga cuma belum tau negara mana gitu ya kayaknya itu cash 154 itu 15.300 untuk yang promo 840 koin itu 627 627 ini berapa nih gue sembari buka di HP 1 63.000 ya jadi lebih murah dari rupiah dan tidak pajak oke rupiah pajaknya berjibun guys gede banget kemudian kemudian yang 3000 koin 2306 kayaknya 06 231.800 hampir sama kayak iphone nih guys murah banget nih guys kayaknya silahkan kalian yang mau top up mumpung lagi promo pindahlah ke matawang kenya oke pindah ke kenya kenya sama Tanzania sama Jibuti murah mana bang sama Tanzania Jibuti itu murah mana masih murah kayaknya kalau kalian nanya bang Afrika Selatan udah dicoba murah mana masih kenya bang negara ini murah mana masih kayaknya gue udah nyoba banyak banget matawang kalian udah tau lah ya di video gue udah banyak guys ya mata uang ini update ini paling murah tanggal segini gue udah buka-bukain gue udah pindah-pindah ke matawang masih paling murah kayaknya cuma gue belum nemu yang lebih murah dari kayaknya buat temen-temen semua yang udah nemu kalian bisa langsung komentar di bawah atau kalian bisa saling sharing gitu bang pindah kesini bang pindah kesini mumpung lagi promo gitu ya bang cuma negara ini gitu ya oke kita saling berbagi aja sama user e-football harus saling berbagi aja tiktok kita juga yang pake gitu kan itu aja ya temen-temen untuk berikut kali ini oke silahkan bina kata-kanya buat yang nanya bang kayaknya itu pake apa pake bank apa sih bisanya gitu ya bisa apa namanya nomor visanya pake bank jago atau line bank ya terus aja di playstore hana bank atau line bank gitu lah ya atau bank jago yaitu dua-duanya itu terpercaya gitu guys dan resmi juga gitu ya dan gak usah ribet-ribet kalian ke bank tinggal dari rumah download aplikasi line bank atau jago ya bang jago tinggal daftar dari hp kalian verifikasi ktp gitu-gitu langsung jadi kartunya dikirim ke rumah gak bang dikirim bisa kartu hotelnya gratis gak pake biaya bulanannya gak ada sama sekali ya gue dari awal ya gue dari awal pake line bank bank jago itu per bulan sama sekali gak ada penarikan biaya apapun kartu dikirim ke rumah gratis bayangin guys ya semuanya gratis kagak ada narik apapun dari awal gue tuh udah lama banget ya pake hana bank ya line bank sama hana bank tuh sama ya guys ya jadi kalo gue ngomong line bank sama hana bank tuh sama ya oke dan hana bank juga per bulannya 25 kali gratis lu mau top up dana dari hana bank mau top up gopay bank itu mau top up dana ovo gopay transfer rekening kemanapun beda bank itu gratis 25 kali per bulan dikasih jatah per bulan 25 kali bulan besok 25 kali lagi gitu gila ya jadi gue jadi kayak ini guys kayak apa namanya kayak salesnya gitu guys ya padahal itu karena ya gue gak setelan teman kalau kalian mau bisa top up pindah matawang pake hana bank atau bank jago udah gitu aja ya itu aja teman-teman untuk video kali ini thanks for watching this next time bye